Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali bersama saya di channel saya Yuliana Sari Oke video kali ini saya pengen bahas bagaimana tips kalau saya melakukan traveling Dan ini simple banget karena semua orang bisa traveling Baik itu self-traveling atau together traveling Oke sorry kalau video ini mungkin tanpa persiapan kata-kata Tapi insya Allah bisa kalian cernah Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi Ketika saya traveling ke Singapore, Bangkok, Bandung Ataupun tempat-tempat lain yang baik itu secara sendiri Ataupun bersama adik saya sendiri Dan juga tentunya pernah bersama dengan rombongan Nah tips pertama ketika kalian ingin traveling adalah Mempersiapkan diri menyiapkan peta khusus kota tersebut Mau kemana aja itu kalian harus cari secara detail Catat lokasi-lokasi penting yang kalian ingin kunjungi Dan ke spot itu kalian harus mencari tetap khusus ke daerah itu Agar kalian tidak tersesat Yang pertama menyiapkan materi atau informasi seputar tempat kalian traveling Yang kedua itu tentunya persiapkan akomodasi Baik itu penerbangan sampai kalian tidur di hotel Dan juga tempat-tempat kalian makan dan juga tempat rekreasi Itu kalian harus pikirkan secara apakah kalian ingin hemat Atau menggunakan surga itu kalian harus pikirkan Jadi planning dan visionary itu penting banget Yang ketiga kalian harus siapkan ponsel tentunya Untuk komunikasi Menyiapkan juga data internet apa yang akan kalian pakai Jika di luar negeri ataupun di luar kota Karena pasti koneksi yang bagus itu beda-beda luar di wilayah Kalian harus pakai kartu itu untuk sementara waktu Nah juga tentunya kamera juga bisa digunakan Untuk menjepat suasana atau momen yang mungkin dengan kamera digital terlalu ribet Kamera itu harus siap sedia di saktu kalian Dan tentunya juga ponsel ini bermanfaat banget Untuk menentukan GPS kalian kemana pun Berada kalau kalian tersesat Dan tentunya kalau kalian punya mirrorless TSLR itu kalian pasti harus bawa ya Yang keempat persiapkan pakaian dan juga peralatan Selama kalian traveling tentunya jangan berat-berat secukupnya aja Kalau misalnya biasanya saya kalau 5 hari Saya bawa baju lima Bisa lebih bisa kurang Karena selama traveling itu kadang saya cuci baju sendiri Nggak menggunakan jasa lamperi jarang banget Jadi saya cuci sendiri Dan lebih bagus lagi ada balkon khusus menjemur pakaian di bagian hotelnya Dan Apa ya? Tips kelima Siapkan obat-obatan Yang mungkin kalian punya pendekit khusus yang nggak tahu beli obat Bisa jadi obat itu nggak ada di daerah yang kalian tuju Semua kalian harus persiapkan obat-obatan atau medis Dan yang terakhir kenal kalian harus siapkan ini Go Fresh Kenapa Go Fresh? Karena ini cocok banget buat penggorokan kalian dimanapun berada Pastinya kalau traveling itu apa ya? Capek banget nanya sana-sini mulut dan kelompongan kering Penggorokan gatal kena polusi udara Dehidrasi dan kurang minum Kalian butuh ini Dan mulut kalian tentunya harus wangi ketika bertanya atau berhadapan orang lain di jalan Go Fresh itu sendiri merupakan permen Yang enak banget rasanya menyegarkan di penggorokan Kalau ini original pepermen Kalau yang ini strawberry Manfaat permen Go Fresh ini banyak banget buat teman-teman Yang pertama Permen yang berkipis ini adalah penyegar nafas tinsan Yang kedua Efektif membunuh kuman penyebab bau mulut Dalam waktu 3 detik Yang keempat Permen yang berkipis pertama dari Indonesia Yang kelima Go Fresh ini ada 24 strip Dan yang terakhir Go Fresh ada 6 varian Yang pertama yaitu strawberry Yang kedua Fetamine Yang ketiga Olin Yang keempat Crate Yang kelima Spearmy Dan yang kelima Barley Pastikan kalian mengikuti vlog competition ini Temanya keren banget Experience the freshness of Wonderbol Indonesia Bye-bye Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh